Intro Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok Kabupaten Barito Selatan Lisa Wanto mengaku siap mengejar target peningkatan kualitas pendidikan dan akreditasi pada tahun 2022 dan 2024 mendatang Optimisme ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Yudisium ke-15 dan wisuda ke-12 STIE Dahani Dahanai Buntok yang digelar di Gedung Pertemuan Umum GPU Jaro Pirarahan Buntok Kecamatan Dusun Selatan Berto Selatan, Sabtu 27 November 2021 Di hadapan 41 wisudawan dan puluhan tamu undangan lainnya Lisa Wanto mengakui dengan adanya perkembangan seperti saat ini ada banyak hal yang harus disesuaikan oleh sekolah yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut Meskipun diakui olehnya bahwa membangun sumber daya manusia SDM itu tidak semudah membalikan telapak tangan Namun STIE Dahani Dahanai selalu optimis untuk menjadi lebih maju ke depannya Bahkan untuk mengejar target tersebut pada tanggal 7 hingga 10 November 2021 kemarin Kampus STIE Dahani Dahanai telah melakukan serangkaian survei mengenai sosial, ekonomi masyarakat pedesaan dan juga survei tentang peluang-peluang di 13 desa yang berpotensi bisa mengangkat harkat dan martabat serta hajat hidup masyarakat di desa Di tempat yang sama, Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengajak para lulusan STIE Dahani Dahanai Buntok ikut berperan membantu pembangunan di daerah setempat karena pemerintah daerah setempat memerlukan lulusan terbaik sesuai bidang studinya Edi Raya mengatakan bahwa perguruan tinggi di Barito Selatan ini sangat diperlukan karena tidak hanya mencetak kader generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan di daerah-daerah khususnya di Barito Selatan Akan tetapi, lebih dari itu bahwa kampus juga sebagai wahana pembinaan sehingga dapat menghasilkan ide-ide cemerlang dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah Edi Raya mengajak para lulusan STIE Dahani Dahanai agar bisa berperan serta membantu pembangunan di bumi berculuk Dahani Dahanai Tuntung Tulus yang kita cintai ini Kita harapkan kepada wisodawan yang ke-12 STIE Dahani Dahanai yang ada di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kelimantan Tengah pada hari ini berhasil sudah melaksanakan wisodawan ke-12 Semoga para wisodawan ini bisa mengisi kekosongan daripada pengusaha, daripada PNS dan juga beberapa CEO perusahaan yang ada di sini Kita harapkan wisodawan yang lulus ini bisa menjadi generasi penerus bangsa dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan ini Kita yakin bahwa mereka lah lulusan-lulusan terbaik Putra Putri Kabupaten Barito Selatan yang siap untuk bersama-sama dengan kita membangun Buntok dan juga Barito Selatan dengan baik Dan semoga mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa lebih berprestasi lagi dan mempunyai inovasi yang baik setelah di wisuda ini dan juga bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan juga negara dan selalu optimis untuk bisa bersama-sama kita membangun di Barito Selatan Terima kasih, selamat sekali lagi Program adalah memang kita akan memberikan beasiswa yang sudah kita lakukan selama lebih kurang 2 tahun ini di mana program ini semoga bisa bersama-sama kita golkan salah satunya yalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu yang lulusan SMA terbaik dan masing-masing dari 6 kecamatan ini kita berikan 5 sampai 6 orang dan mereka bisa berkuliah di apakah di STA atau di sekolah-sekolah lainnya, universitas yang ada di Barito Selatan ini dan kita harapkan ini bisa mengisi pembangunan di Kabupaten kita ini dan semoga program ini bisa lebih kita tingkatkan lagi kita harapkan mungkin bisa tiap kecamatan nanti bisa kita kirimkan 10 orang agar bisa mengisi pendidikan di Barito Selatan ini dengan baik kami tadi melaksanakan wisuda ke-12 STA Danidahana ini meskipun kecil sumbangannya untuk pemerintah padahal usia STA ini sudah 18 tahun sejak 18 tahun itu kami hanya bisa menghasilkan wisudawan itu hampir 500 saja tapi itulah karya kita gitu kan nah hari ini tadi mewisuda 41 mahasiswa nah wisuda ke-12 ini mewisuda wisatu mahasiswa nah mudah-mudahan mahasiswa ini setelah wisuda ini nanti bisa mengabdikan diri membangun dahan-dahanai tuntung tulus ini sama-sama kita termasuk dukungan dari kawan-kawan juga dari media dan sebagainya sama-sama kita membangun Barito Selatan itu aja yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih ada harapan di sini terakhir harapan apa? kemampuan untuk kembetan terang nah harapan tahun depan mudah-mudahan ini kan gini tadi ada tadi dari respon dari L2DT akan membantu kita misalnya ada mahasiswa itu yang kurang mampu nah kita jemput dia nanti kita yang mengurusnya supaya dia dapat biaya kuliah keep kuliah itu tadi kartu Indonesia Pintar Kuliah nah gitu tolong nanti kawan-kawan dari wartawan cari juga informasi kalau ada mahasiswa ini yang berprestasi di kampung pintar tapi kurang mampu sampai kan jadi kampus nanti kami jemput gitu nah hal seperti itu tahun ini tahun 2021 ini tadi dapat 10 aja kami nah tapi ini tadi kan profesor kalau memang mau disulukan silahkan tapi ini kan sudah lewat perkuliahannya sudah hampir satu semester mungkin kan nah berarti tahun depan tahun 2022 lagi kita mainnya kan gitu yang dapat se-800 sampai se-7 juta peratus itu lah itu berapa banyak itu 2 juta pada tahu aku keringat nah ya karena ada bagian tertentu yang mengurus itu berapa masalah duitnya aku kada menggaduh gitu nah yang pasti mahasiswa itu dapat uang saku kan gitu kan rasanya tuh 740 ribu ke satu bulan nah tapi SPP segala macam itu gratis kan nah gitu nah itu anunya tuh jadi kalau anak yang dari kampung misalnya lah orang balima atau bertiga aja bergabung kan kan 750 tadi sebulan kalau menyewa rumah aja dibuntuk nih 750 orang bertiga kawak bayar kosnya kan gitu kan sesama 250 satu orang masih ada sisa 500 orang tuanya ini sedikit lagi membantu gitu nah itu memang program pemerintah itu sayangnya beli kita kadang mengambil itu tapi tolong nanti ke kawanan tahun depan nah tahun depan tahun depan tolong cari juga mahasiswa kita tapi ini jurus kan mahasiswa ini kan bisa memilih jurusan segala macam nah tapi kalau dibuntuk nih jurusannya STA dan hidananya gitu tadi mas provinsi ada hibah gitu kan untuk gedungnya tanahnya belum itu tadi yang disampaikan oleh L2 Dikti tadi kalau saya andanya sudah clear masalah tanah L2 Dikti yang akan membangun kan gitu kan nah bagaimana orang membantu kita ini kan saya serahkan urusannya ya sana aja itu kami empat mau urus itu pusingnya setengah mati yang ada setengah mati kan dari Kabupaten Bartoselata Arimampas melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati